Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menyalakan dan mematikan HP yang tombol powernya rusak. Oke, di depan saya ini ada 2 buah HP yang mati ya. Anggap saja tombol powernya rusak, jadi kita nggak bisa menyalakan HP menggunakan tombol power. Ya, langkah mudah untuk melakukannya, nanti kita akan menyalakan HP ini dengan menggunakan tombol volume atas dan juga tombol volume bawah. Ya, di sini ada 2 merek HP, yang satu merek OPPO dan yang satunya lagi Samsung. Ya, langkah pertama di sini kita memerlukan sebuah kabel USB yang sudah terhubung ke laptop atau komputer ya. Untuk laptopnya nggak perlu diotak-atik, yang penting cukup nyala saja ya. Oke, di sini kita coba dulu yang HP Samsung untuk menyalakannya. Ini HP Samsung A32 ya. Langkah pertama untuk menyalakannya, kita tekan dan tahan untuk tombol volume atas dan tombol volume bawah secara bersamaan. Ini dia untuk tombol volumenya. Ya, sekarang kita tekan bersamaan seperti ini, dua-duanya, tombol volume atas dan juga tombol volume bawah. Setelah ditekan, kemudian masukkan untuk kabel USB yang sudah terhubung ke komputer atau laptop. Tunggu beberapa detik. Nah, sekarang untuk tampilan layarnya seperti ini ya. Jika sudah, kemudian kita tekan saja untuk tombol volume bawah sekali. Maka untuk HP akan hidup seperti biasa, oke? Dan untuk cara ini sangat mudah sekali karena tidak memerlukan aplikasi apapun. Oke, biarkan saja sampai HPnya hidup. Kemudian yang keduanya ini adalah ada HP Oppo ya. Untuk menyalakan HP Oppo tanpa menggunakan tombol power, di sini kita menggunakan tombol volume bawah ya. Kita tekan dan tahan tombol volume bawah seperti ini. Oke, saya tekan dan tahan. Kemudian setelah itu, masukkan untuk kabel USB-nya. Ya, biar gampang. Posisinya begini ya. Ini tombol volume bawah, saya tekan. Kemudian untuk kabel USB-nya kita masukkan. Oke, tunggu beberapa saat. Ya, setelah muncul logo petir tanda charging seperti ini, boleh kita cabut. Oke, tunggu beberapa detik hingga HP-nya menyala. Nah, setelah itu di sini kita pilih saja bahasa Inggris. Lalu pilih reboot device. Oke. Maka berikutnya HP akan restart dan menyala seperti biasa. Oke, bisa kalian lihat. Oh ya, untuk yang Samsung sudah muncul ya. Nah, ini untuk yang Samsung sudah hidup seperti biasa. Kemudian untuk mematikan HP tanpa menggunakan tombol power, di sini kalian bisa menggunakan sebuah aplikasi yang bisa di download di Playstore. Aplikasi tersebut adalah Shootdown. Nah, untuk menggunakannya sangat mudah sekali. Tinggal kalian buka aplikasinya. Lalu di sini kita bisa mematikan HP ataupun menghidupkan ulang. Jadinya ini benar-benar bisa menjadi pengganti tombol power. Oke, bagaimana sangat mudah bukan? Jadi, untuk mematikan kita menggunakan aplikasi. Dan untuk menyalakan kita menggunakan kabel USB. Oke. Baik teman-teman, dan mungkin selesai saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.